Oke selamat pagi anak-anak semua berikut adalah video pembelajaran pada mata pelajaran Gardu Induk kompetensi dasar pengoperasian Gardu Induk jadi pada kesempatan video kali ini Pak Guru akan mensimulasikan manuver pembebasan tegangan khususnya di bayi penghantar jadi misalnya ada pembebasan tegangan bayi penghantar rel 1 ini yang nanti kita bebaskan kenapa dibebaskan? karena mungkin ada pekerjaan pembelajaran atau perbaikan pada bayi penghantar bisa di Gardu Induk, bisa juga di saluran transmisinya jadi untuk manuver pembebasan tegangan ini hal yang pertama yang harus dilepas terlebih dahulu adalah ini PMT ya kalau PMT dalam kondisi beroperasi atau masuk dia simbolnya seperti ini kalau simbol-simbol atau single line diagram untuk Gardu Induk kan anak-anak sudah dapat di semester lalu pada KD simbol-simbol diagram Gardu Induk jadi ini PMT-nya harus dilepas dulu setelah itu kita lepas PMS line atau PMS penghantarnya terus kita lepas PMS rail 1 karena rail 1 yang mau dibebaskan terus terakhir kita masukkan PMS tanah PMS tanah ini maksudnya untuk membuang tegangan induksi yang masih tersimpan saat peralatan seperti CB atau PMS line ini dibuka atau PMS rail ini dibuka supaya aman bagi reguhar melaksanakan pekerjaan di lokasi jadi hal yang pertama yang kita harus lepas adalah PMT ini nanti di sini di form DP3 urutan manoeuvre di sini ada urutannya peralatan apa yang kita lepas terlebih dahulu terus waktu pelepasannya terus nama peralatannya apa dan statusnya buka atau tutup nanti kita menggunakan simbol ini kalau simbol yang ini artinya lepas atau buka kalau simbol yang berikut ini adalah masuk oke baik kita mulai jadi sebagai seorang operator Garun Induk bila ada manuver pembebasan tegangan bayi penghantar seperti ini operator Garun Induk harus melapor kepada dispatcher yang mempunyai wawanan tertinggi dalam manuver di Garun Induk jadi setelah dapat izin dispatcher baru operator GI bisa melepas jadi bisa bisa by remote oleh dispatcher bisa juga by remote lokal di GI oke yang pertama untuk pembebasan tegangan kita akan melepas PMT 150 KV ini karena bus barnya 150 KV maka PMT yang digunakan adalah 150 KV oke kita posisi lepas nanti saat lepas itu gambarnya seperti ini jadi kosong ya jadi kalau di panel panel yang ada di gedung kontrol Garun Induk PMT itu yang ini jadi kalau posisi lepas dia switch selektornya diputar diputar ke kanan jadinya dia horizontal seperti ini ini artinya lepas jadi secara simbol seperti ini secara realnya seperti ini dia gambarnya kotak selektornya diputar ke kanan seperti ini jadi harus bisa dibedakan ya ini untuk selektor PMT ini selektor PMS lain ini selektor untuk PMS rail 1 PMS rail 2 ini PMS tanah oke kita andekan disini misalnya saat pelepasan itu pukul 13 05 misalnya nama peralatan yang dimanuflir kita bisa tulis disini PMT 150 KV karena posisinya lepas maka di status ini kita menggunakan simbol ini ini artinya lepas oke setelah itu peralatan yang kedua yang harus kita lepas atau buka adalah PMS lain ini ini PMS lainnya nanti simbolnya kalau terbuka dia seperti ini simbolnya kenapa kenapa ada garis bayang seperti ini atau garis putus-putus ini artinya jika PMS lainnya lepas maka terjadi interlock dengan PMS tanah jadi kalau ini lepas ini masuk kalau ini masuk ini lepas ya jadi dia sistem interlock seperti itu oke sekarang peralatannya kedua kita lapor jadi setelah melepas PMT operator GI harus melapor ke dispatcher bahwa PMT telah dilepas pada pukul 13.05 lapor setelah itu minta izin untuk melepas lagi PMS lain PMS lain yang ini ya jadi ini seperti ini ini switch selektor PMS lain diputar ke kanan seperti ini ya oke sudah dapat izin dispatcher misalnya kita anggap saja pada pukul 13.08 misalnya nama peralatan yang dimanover PMS lain PMS selain PMS itu artinya pemisah PMT itu pemutus ya 150 KV karena statusnya lepas maka kita menggunakan simbol ini kita copy saja terpasti taruh sini oke selesai lapor lagi dispatcher operator Garliluk lapor ke dispatcher bahwa PMS selain 150 KV sudah dilepas pada pukul 13.08 setelah itu minta izin ke dispatcher untuk melepas PMS Rail 1 ini posisinya masuk kalau dilepas dia secara simbolnya seperti ini maka kita bisa tulis disini 13 kos misalnya 13 12 misalnya nama peralatan yang dimanover PMS PMS Rail 1 oke sorry PMS pemisah Rail 1 karena statusnya buka atau lepas maka kita masih menggunakan simbol ini oke nah peralatan yang terakhir yang dimanover adalah lapor dulu ke dispatcher bahwa PMS Rail 1 sudah dilepas pada pukul 13.12 jadi operator KI selalu selesai melaksanakan manuver harus lapor terus mau melaksanakan manuver juga harus lapor oke lapor dispatcher bahwa PMS Rail 1 telah dibuka atau dilepas pada pukul 13.12 minta izin untuk memasukkan PMS tanah oke kita masukkan PMS tanah kita anggap saja sekitar pukul 13.15 misalnya nama peralatan adalah PMS PMS tanah posisinya masuk kita gunakan simbol yang ini contoh saja pakai ini oke maka urutan manuvernya seperti ini satu PMT nya lepas dua PMS lain lepas tiga PMS Rail 1 lepas empat PMS tanah masuk oke jadi ini kita bisa kasih urutan manuvernya kita copy saja ini misalnya saya copy pasti disini kita kasih urutan satu misalnya kita kasih urutan disini di peralatan statusnya lepas disini terus yang kedua ini kita copy saja pasti kita bawa kita bawa kesini PMS lain ini yang kedua PMS lain kita ganti setelah itu PMS Rail 1 nya lepas kita pasti lagi kita geser kesini kasih urutan tiga manuver yang ketiga PMS Rail 1 terus terakhir kita kita taruh disini urutan keempat adalah PMS tanah posisi masuk oke kita pakai yang simbol ini oke seturun sedikit jadi ini PMS tanah ini kalau di panel panel kontrol itu ini lambangnya ini tinggal putar selector suite ke kanan dia posisi masuk oke jadi ini simbol PMT yang ini ini PMS lain yang ini ini PMS Rail 1 simbolnya seperti ini oke demikian penyampaian tata cara manuver untuk pembebasan tegangan bayi penghantar terima kasih selamat pagi